Hai Sob, balik lagi sama aku Nando, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang metode untuk mengembangkan kecepatan membaca yang sudah dipresentasikan oleh teman aku beberapa hari yang lalu, jadi tonton terus video ini, oke? Ya, pada metode yang pertama ini yaitu metode kosa kata, nah metode ini adalah metode yang mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosa kata, artinya metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaharaan kata seorang pembaca, nah cara mengerjakan makna kosa kata yang efektif itu, yang pertama adalah penyebutan sinonim Nah, strategi ini memanfaatkan kosa kata yang maknanya mirip atau mendekati kata yang dimaksud Lalu ada pendefinisian, nah pendefinisian ini adalah meletakkan kata tertentu dalam satu kategori yang memelompokkan berbagai hal identik, kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal yang lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama Lalu ada penyodoran gambar, nah metode ini hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang memiliki reflet atau wujudnya saja Umpamanya kita menggambar kursi untuk menjelaskan atau memberitahukan maknanya chair Nah, di luar kursi itu memiliki warna bentuk dan ukuran yang berbeda Lalu yang terakhir yaitu pembuat penyebutan individu Nah, ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat Nah, karenanya sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang melingkupi implementasi katanya harus jelas Ya, jadi metode yang kedua yaitu metode motivasi Cara kerja dari metode motivasi ini yaitu kita harus memotivasi para pemula Atau pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membaca Nah, dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga tumbuhnya minat membaca bagi para pemula Lalu metode yang ketiga, metode dengan alat bantu Nah, jadi ketika seorang pembaca melihat baris-baris bacaan Gerak matanya dipercepat dengan menggunakan alat yang berupa ujung pensil atau ujung jari Atau alat petunjuk khusus dari bahan kayu Dan gerak matanya dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakan Contohnya ada tulisan jika anda ingin membaca itu biasanya mungkin menggunakan ujung jari Nah, ada baris-baris ditunjuk lalu digeser pelunjuknya dan dibaca Jadi, seperti itu contoh menggunakan metode alat Ya, lalu yang terakhir yaitu metode gerak mata Nah, metode gerak mata ini adalah metode yang paling banyak digunakan dan dipakai Serta dikembangkan hingga sampai saat ini Nah, baik untuk pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Membaca yaitu melihat dengan paham isinya Bisa dengan melisankan atau dalam hati saja Nah, dengan demikian membaca cepat Dimaknai kegiatan memahami satu isi tulisan Baik secara lisan maupun dalam hati saja Nah, penerapan metode gerak mata ini yaitu mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata Karena kecepatan itu sendiri berarti kecepatan gerak mata dalam menelusuri unit-unit bahasa dalam bacaan tersebut Mengapa gerak mata? Jadi, dalam pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata Ialah, semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa Maka, semakin meningkat pula kecepatan membaca kita Nah, logikanya jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang paling kecil Maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar Sehingga menghambat kecepatan membaca kita Nah, jadi ada faktor yang dapat menghambat gerak mata Nah, itu seperti sulit berkonsentrasi Jadi, ketika kita tidak berkonsentrasi Maka informasi yang diterima oleh mata Yang diteruskan ke otak itu tidak mendapat perhatian yang cukup Sehingga kita kehilangan pemahaman atau bahan bacaan Dan harus mengulanginya berkali-kali Jadi, aspek gerak bola mata yang dapat menyangkut kecepatan dan tempo membaca Nah, aspek-aspek tersebut yaitu antara lain Yang pertama, jarak pandang bola mata pada setiap baris bacaan Lalu yang kedua, penghentian bola mata ketika menatap baris bacaan Yang ketiga, pergantian baris Lalu yang keempat, kecepatan geraknya bola mata Dan yang terakhir itu, peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan Ya, jadi dalam membaca cepat itu dapat dibedakan menjadi tiga macam Yaitu, membaca dengan gerak mata horizontal Atau mengikuti gerak baris bacaan Lalu, membaca dengan gerak mata vertikal Atau arah pandangan mata itu menyamping ke bawah Dan yang terakhir, ada gerak mata yang membentuk spiral Nah, tipe pertama pada pembaca yang tidak efisien Yaitu, tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya Jadi, yang dimaksud tipe pembaca seperti ini adalah Pembaca yang suka membaca dengan suara keras Jadi, banyak orang yang melakukan cara seperti ini Yaitu dengan melapalkan apa yang dibacanya Kata demi kata Dengan bantuan alat ucap, yaitu mulut Ya, jadi yang dimaksud dengan tipe pembaca bergerak ini Adalah seorang pembaca Yang dalam perbuatan membacanya itu Diikuti oleh gerak-gerik Sebagian anggota badan Baik sengaja maupun tidak Jadi, ada juga membaca sambil tiduran atau berbaring Saya pun termasuk dalam tipe pembaca Yang sambil berbaring Itu tidak patut untuk kita lakukan ya sob Nah, membaca Jadi, cara membaca sambil tiduran merupakan kebiasaan yang jelek Terutama ditinjau dari kesehatan mata Dengan membaca sambil tiduran itu Mata kita dipaksa bekerja untuk lebih keras lagi Nah, kelelahan mata adalah efek langsung dari cara membaca semacam ini Nah, jadi yang dimaksud tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi ini Yaitu ketika secara fisik seseorang sedang membaca Akan tetapi sampai beberapa waktu Belum juga membalik-balik halaman bukunya Ya sob, jadi kesimpulannya Proses membaca yang terhambat oleh kecepatan Itu dapat memberikan dampak yang buruk bagi pembacanya Nah, yang sering terjadi terhambatnya kecepatan membaca ini Seseorang itu dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahan bacaan Maupun kesalahan pelecakan pandangan saat membaca Baris-baris tulisan sehingga diperlukan pengulangan Dalam aktivitas membaca Yang pada akhirnya tidak efisien dalam penggunaan waktu saat membaca sob Jadi itu kesimpulannya dari materi ini Jadi mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih